Intro Intro Belanjawan 2023 dan Tarik PRU15 Ulasan sepenuhnya Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen keempat belas akan bermula pada Isnin 3 Oktober 2022 hingga 29 November 2022 Mesyuarat tersebut mengambil masa selama 32 hari Pada Jumaat jam 4 petang 7 Oktober 2022 akan dibentangkan Belanjawan Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi tahun 2023 Sebuah kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab akan membentangkan rang undang-undang Belanjawan tahun 2023 pada 7 Oktober 2022 diikuti dengan perbahasan di Dewan Rakyat sepenuhnya di peringkat dasar dan jawatan kuasa bagi setiap kementerian Selepas perbahasan perlu dijalankan pengundian bagi setiap kementerian dan Belanjawan Keseluruhan Negara juga adalah wajib dijalankan undian supaya RUU Perbekalan atau Belanjawan 2023 itu selepas diluluskan oleh Dewan Rakyat akan dibentangkan untuk kelulusan Dewan Negara sebelum menjadi undang-undang Proses ini mengambil masa sehingga ke bulan Desember 2022 Ini bermakna pilihan raya umum ke-15 hanya boleh diadakan pada tahun 2023 Sebaliknya bagi sebuah kerajaan Persekutuan yang tidak bertanggungjawab ia akan membentangkan Belanjawan 2023 pada 7 Oktober 2022 dan beberapa hari kemudian sebelum dibahaskan dan diluluskan Perdana Menterinya menghadap yang di Portolan Agung untuk membebarkan Parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum ke-15 Kerajaan yang tidak bertanggungjawab itu akan membentangkan Belanjawan untuk pilihan raya dengan segala gula-gula dan janji manis untuk memancing rakyat supaya mengundi mereka Kerajaan yang tidak bertanggungjawab itu tidak peduli dengan kemungkinan besar banjir monsoon yang akan berlaku pada bulan November dan Desember nanti Kerajaan yang tidak bermoral itu akan bentangkan Belanjawan Negara bersifat sandiwara dengan tujuan hanya untuk mendapatkan undi rakyat dalam pilihan raya umum pada musim banjir Apabila Parlimen dibubarkan sedangkan Belanjawan tahun 2023 yang dibentangkan tetapi belum diruluskan maka semua proseding sidang Parlimen itu hanya jadi wayang saja untuk menipu rakyat Jika senario ini benar-benar berlaku Maka selepas PRU 15 nanti rang undang-undang perbekalan 2023 Belanjawan perlu dibentangkan semula oleh Kerajaan Persekutuan yang baru Dari segi undang-undang perlembagaan Kerajaan Persekutuan bagi Parlimen ke-14 adalah berbeza dengan Kerajaan Persekutuan bagi Parlimen ke-15 RUU Belanjawan 2023 yang dibentangkan dalam sidang Parlimen ke-14 sekarang tidak boleh disambung secara otomatik oleh Kerajaan baru dalam Parlimen ke-15 selepas PRU 15 walaupun parti politik yang sama menjadi Kerajaan Apatah lagi jika parti politik yang lain pula berkuasa selepas PRU 15 Jadi sebagai seorang ahli Parlimen maka saya menasihatkan Perdana Menteri Ismail Sabri Akub dan Kerajaan Hybrid sekarang BN dan Perikatan Nasional supaya membentangkan Belanjawan yang betul bukan sandiwara untuk tahun 2023 yang boleh dipertanggungjawabkan Kita tidak mahu pembentangan Belanjawan olok-olok atau wayang atau sandiwara pada 7 Oktober 2022 nanti karena Perdana Menteri dan Kabinetnya sebenarnya telah membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen sebaik saja pembentangan Belanjawan Jika itu berlaku Belanjawan yang dibentangkan pada 7 Oktober itu nanti menjadi sia-sia saja kata Hasan Abdul Karim Ahli Parlimen Pasir Gudang Artikel ini telah diterbitkan pada 19 September 2022 oleh Sabuddin Husin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!